Intro Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita akan mendengarkan renungan Marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Amin Firman Tuhan yang menjadi nasa renungan bagi kita hari ini Tertulis dalam Masmur pasal 119 ayat 35 Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu Sebab aku menyukainya Demikian firman Tuhan Hidupku mengikuti petunjuk perintah Tuhan Jemaat yang baik hati Hidup ini ibarat berjalan dalam lorong gelap dan licin Kita berjalan tanpa arah yang jelas dan pasti Maka kaki kita akan terantuk Bahkan bisa jadi tergelincir Dan jatuh ke jurang Pasti kita tidak akan dapat sampai di tujuan Maka kita harus memiliki pelita Atau terang agar kita dapat berjalan aman Dan terhindar dari bahaya Firman dan Taurat Tuhan adalah pelita yang menyala Dan memberi terang Nyalanya tidak pernah habis dan terangnya tidak pernah pudar Firman itulah pandu kemana kita akan melangkah Dan apa yang akan kita kerjakan Firman itu juga layaknya kompas yang mengarahkan hidup kita menuju kemana Sesuai dengan kehendak Tuhan Hanya dengan firman Tuhan saja Kita mampu melakukan kehendak Allah Apabila firman Tuhan telah menerangi hidup kita Maka kita bisa melihat dan membedakan Mana kehendak Allah dan yang bukan kehendak Allah Kita juga menjadi anak Tuhan yang kritis Dan sanggup menolak Dan melawan secara tegas yang tidak baik Dan segala kejahatan Anak Tuhan tidak akan dapat menerima dan berkompromi dengan kejahatan Atau membiarkan ketimpangan hukum atau ketidakadilan Hanya orang yang tidak berpegang pada firman Tuhan saja Yang dapat merasakan manisnya dosa dan berbuat yang jahat Karena itu berbahagialah Setiap orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai pelita Maka teranglah jalan hidupnya Pemasmur dalam nas ini menyatakan bahwa hidupnya Hidup kita hendaklah berjalan menurut petunjuk perintah-perintah Tuhan Dengan tujuan mengarahkan jalan kita berjalan di jalan yang benar Petunjuk dalam perintahnya membekali setiap orang Untuk mengajarkan kepada sesamanya Seperti pengajaran dari orang tua kepada anak Abang kakak kepada adiknya Guru kepada muridnya Para pelayan kepada jemaatnya Pemerintah kepada masyarakat Begitu juga kepada setiap orang yang lebih muda dari kita Atau yang setara dengan kita Untuk itu teruslah bersandar kepada firman Tuhan Dan seperti pemasmur menyukai firman Tuhan Karena tanpa firman Tuhan Ia tidak akan dapat melihat dengan jelas dan terang Benar segala yang diperintahkan oleh Tuhan Untuk dapat dilakukannya Segala yang dilarang oleh Tuhan Untuk dapat kita jauhkan dari kehidupan kita Kiranya firman Tuhan menjadi pelita bagi kita Dan menjadi petunjuk yang baik dan yang amat baik Amin Marilah kita berdoa Terima kasih ya Allah untuk firmanmu yang menjadi pedoman Petunjuk dalam hidup kami Dalam nama Yesus Kristus Amin Salam sehat Tuhan memberkati Terima kasih